What's up Filters? Nah, di video kali ini akhirnya skin baru dateng nih ya Akhirnya skin yang ditunggu-tunggu beberapa orang Ditunggu knife-nya doang sih skin-nya Karena ya gitu dah Gue pernah buat video tentang Peter Trump's collection Sebelumnya di atas kanan, kalian bisa pencet sana Yang menurut gue rada kurang ajar ya raya pembuat skin ini ya Karena rada sama gitu skin-nya ya Tapi yang kita tunggu-tunggu adalah knife-nya Yang bener-bener kita tunggu-tunggu Tapi tak mohon gue bakal beli semua bundle-nya The full bundle buat ngasih liat kalian in-game-nya seperti apa Karena sebelumnya kita cuma bisa liat dari ya fotonya aja gitu loh Nah sekarang kita bisa full mengelilingi skin ini lebih dalam Dan lebih semakin dalam untuk kalian liat ya Jadi dengan bundle yang harganya Rp7.100 ini Bukan kalian dapet skin doang Kalian juga mendapatkan player card Disini ada tulisannya Sovereign Card Dan disini ada Forsaken Card Artinya adalah ini membetulkan teori kita Yang dimana bundle Tether Trumps ini Atau lebih cepat ya Tether Trumps ini adalah gabungan dari Sovereign sama Forsaken Karena udah jelas dari Vandal-nya ini Vandal Forsaken Dari Ghost-nya ini Sovereign Ghost Dari Operator-nya ini Forsaken Operator Dan yang terakhir Guardian-nya ini Sovereign Guardian ya Dan knife-nya ini beda sendiri Ini unik sendiri Kecuali versi 2-nya Karena versi 2 ini Forsaken Blade Tapi ini pisau-nya Sovereign Sovereign Sword I guess I don't know Sovereign Sword gak kayak gini bentuknya Cuman kalo kalian sadar finish real Sovereign-nya itu pake pisau-nya ini Tapi this should be good Pisau-nya pasti laku banget Menurut gue pasti banyak banget yang beli pisau-nya Jadi Daripada kita buang waktu terlalu lama gitu kan Jadi kita langsung beli aja By the way jangan lupa kalo mau beli Vipi dimana ya Udah tau jawabannya? Di Skin Kitchen.jf Karena dia murah sekali Dan knife-nya keren Dan guanya ganteng oke Ngomong apa sih ini Jadi Kita beli sekarang di 7100 Vipi In 3 2 1 Gue setiap Setiap 2 minggu sekali Ngabisin duit-duit kayak gini Worth it kayaknya Worth it lah ya Kita pake di Yang 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 terang lah ya Yang gelap dia lebih seru Terus 4 second kita pake Semua nih Eh 4 second Tether trumps kita pake Semua nih Yang paling favorit Nivea Tapi jangan lupa juga Nivea harus di upgrade Untuk memiliki dual blade-nya Karena paling keren dual blade-nya Jadi kita tetep mau Mau gak mau Harus upgrade Dan pasti kita upgrade Ke night school Dan sekarang Gue bakal masuk ke lobby Dan sekarang gue ada sama si rantot So I'll see you guys In a few Oke guys Sekarang kita udah ada di room ya Sekarang kita udah siap Mencoba Dan mereview skin yang ada Yang seharga 7100 Yang sangat-sangat Memayang mahal ini ya guys ya Jadi pertama Kita bakal langsung Beli ghost-nya dulu Ini ghost-nya Kalau kalian liat Di inspect Ini ada Jadi ceritanya Sovereign gitu ya Mungkin Sovereign itu Valhalla-nya di Game Valorant ya Mungkin Sovereign itu Dunia Valhalla-nya Valorant Surganya gitu ya Mungkin ya Jadi kalau kalian liat Bagus skinnya Dia bisa jadi gelap Setau gue bisa jadi kayak Forsaken Kalau ke tempat yang lumayan gelap Jadi contohnya kita ke tempat Yang ada shadenya Seperti ini Oh Jadi dia kalau ketutup Bayangannya guys nih Udah bayangannya Sini berarti nih Kalau ketutup nih Kalau ketutup Dia menjadi Forsaken Tapi kalau dia rada maju Dia menjadi ini Kalau di tengah-tengah Jadinya Oh dia cuma ganti Perubahannya itu Gue suka loh guys Kalau kalian liat ya Perubahannya Oke Cool skin I like it I mean Ya Oke skin Gue gak bakal jadi Ini ghost utama gue Karena matchpunk Lebih better daripada ini ya Jadi kalau Tembaknya seperti ini Default Magazinnya seperti ini Ya Nothing special ya Ini kalau kita inspect Kalau inspect di kegelapan Juga seperti ini It's It's an Okay skin Biasa kalau kita bunuh orang Gak ada specialnya Karena memang Tidak ada special effect Abis itu kita lanjut Ke skin kedua Ya itu Guardian Jadi guardiannya juga Kurang lebih Mirip sama ghostnya Ini kalau di inspect Di posisi Sovereign mode Dan kalau ke dunia kegelapan Wah Wah bagusnya Anjir Oke Gue bisa bilang Tether Trumps Ini adalah Salah satu skin Green skin Yang paling bagus Yang ada di game ini Buat skin Green skin Green screen Karena ini bener-bener Cuman ditempel Ini doang Ini Developernya Rada Skin designer Rada Rada mager Anjir Gue rasa bikinnya Kayak Ambil itu tampil Green screen Nanti Nanti Gak pada beli Gitu kan Ya Ini kayak gini Jadi ini Tapi Honestly ini green screen Yang paling oke Menurut gue Salah satu Yang paling oke Ini Mau tembak Magazine Nothing special Wait Kalau magazinenya Di tempat hijau Jadi hijau gak guys Oh Kalau magazinenya Dibuang Tetap jadi yang Sovereign guys Tetap jadi yang putih Ini scope-nya Scope-nya Bener-bener Biasa aja Nothing special Tentang scope-nya Bunuh orang juga Gak ada yang special Karena tidak ada MCD upgrade Dan kita lanjut Ke Salah satu Acara Hidangan utamanya Yaitu Vandal Karena semua orang Paling Dari semua senyata Yang gue baru review Paling sering dipake Vandal ya guys Ini kalau kita inspect Sama Pokoknya ini Bener-bener sama Green screen ya Nothing different Oke Ini hijaunya Makin Mulai makin jauh ya Kesini baru hijau Mana sih hijaunya Kok tadi Oke ini hijau terpekat Yang ada nih Nah Ini hijau Sepekat-pekatnya nih Oh jadi dia posisi Posisi gerak Juga berubah warna guys Kalian gak Maksudnya Gerak Crosshair ya Kalian gak harus Gerak badan Gerak crosshair Juga bisa berubah Nah ini sepekat-pekatnya nih Ijo nya Gue suka sih Ijo nya sih I like it Ini kalau di inspect Seperti ini Kalau gelap Scope nya Oh Scope nya juga Ikut berubah guys Scope nya juga Ikut berubah You see Nah you see Warna scope nya Juga ikut berubah guys This is cool Karena Kayaknya belum ada ya Skin yang scope nya Warnanya ikut berubah Atau mungkin gak ada Setau gue belum ada Winter Wonderland Ini gak sih Gue gak review Winter Wonderland You tell me Wow I like I like the scope now Karena Ternyata ada yang special Dari scope nya Ini Ini something different Jadi kalau Ya walaupun jarang sih Orang main scope Sambil jalan kayak gini Kira main COD gitu kan Tapi Tapi it's still a cool feature Yang ada di game ini Kayak Scope nya bisa berubah warna Begitu Dan ini kalau tembak Reload Nothing special Seperti biasa Di gelap juga Magazine nya bakal seperti ini Tapi siapa sih Night Magazine di game ini ya kan Habis itu kalau kita bunuh orang Nothing special Nothing special Habis itu kita lanjut Ke senjata ke 4 Ya kan 1, 2, 3, 4 Iya 4 Yaitu operator nya Ini menurut gue Salah satu operator yang jelek I don't like the operator Karena Gak membuat gue Dapet feeling kayak Wow Operator gitu Gak ada Tapi seperti biasa Green screen lagi Kayak tadi Kalau kita ke gelapan Jadi seperti ini operatornya At this point Menurut gue Mendingan lo beli Forsaken aja Karena bagusan yang gelap ya Dan Forsaken udah Kasih liat Lebih bagus gitu Dari pada ini Sebagai operatornya Ini scope nya Oh scope nya gimana guys Scope nya guys Lo liat nuh Oke Oke Jadi seperti yang tadi gue bilang Yang keren dari skin ini Cuman scope nya Scope nya bisa berubah Gak ada skin kayak gitu Sebelumnya Ini kalau kita tembak Reload Magazine nya putih Dan kita bunuh orang Nah Gue pengen kasih liat kalian Yang paling penting Dan semua orang Tunggu-tunggu Yaitu knife nya Tether Trouse Blade Jadi ini knife nya Dual Blade Kalau kalian liat Aduh Dual Blade Ini kalau di inspect Seperti ini Ini putih-putih gini Gue juga belum tau Sistem kerjanya gimana Gimana cara bikin Dua-duanya hijau Gue juga gak tau Jadi kemungkinan yang besar Kita harus ke tempat gelap Oh wait Jadi kesini Ininya warna hijau Kalau makin ke dalam Ininya warna hijau Jadi kalau di pojokan Ininya hijau Gue gak ngerti Sistem kerjanya gimana sih Jadi mungkin kalian bingung Heating nya kayak gimana Kalau di tembok ya 1, 2, 3, 4 Sama Speed nya kagak berubah Ya pasti sih Gagak berubah sih Dan kalau kita coba Klik kanan Ini dua guys Look at this shit Ini ngedamage dua kali Jadi biasanya Klik kanan harus dua kali kan Rang Lu beli armor ya Rang Mungkinkah Ini membunuh orang dua kali Lu beli armor gak Oke anggap aja beli ya Oh Tapi Beli armor gak Beli armor Kalau dua tetep langsung mati ya Oh berarti tetep dianggapnya Damage nya satu guys Tetep dianggap satu damage Kita coba ya Iya tetep dianggap Damage nya satu Wah anjir Ternyata cuma visual guys Kalau tadinya ini Damage nya dua Ini bakal jadi knife Paling gila Berarti Valorant berubah Menjadi pay to win Dan Valorant menjadi Game curang Jadi Ya ini knife nya Menurut gue Ini bakal jadi knife Yang paling laku di game ini Jadi that's the knife Menurut gue ini bakal jadi knife Yang paling laku Jadi kalian bisa langsung aja beli di skin kitchen sekarang Jadi Let me Let me make an overall review of this Bundle ya Jadi untuk harga yang 7100 Menurut gue ini rada too steep Rada mahal Karena skinnya bener-bener cuman green screen Dan Dan Ya I don't think people would use this Gue rasa daripada orang menggunakan Skin ini Tentang-tentang sini Mendingan dia langsung pake 4 second Karena Personally I do that Daripada gue pake begini Gue pake 4 second Lebih bagus, lebih keren, lebih kece Lebih semuanya Karena Ini harganya mirip loh sama 4 second loh Kayak Menurut gue 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 tidak begitu menyarankan Orang membeli full bundle ini Yang bagus cuman knife-nya doang Mungkin kalau kalian pengen player card-nya Go ahead Dan nilai buat bundle ini Gue bisa kasih 6,5 Kenapa 6,5? Ini ketolong banget sama knife-nya I guess it's one of the best Mungkin gue bakal jadi pake knife ini dulu Sementara Sampai Gue bosen Tapi Overall I really like the knife Apalagi animation-nya I like it Dan Yep That's that Jadi menurut kalian Setelah kalian liat bundle ini Gimana? Gue penasaran sama pendapat kalian So that's it This is the video Jangan lupa di subscribe Seguis di video selanjutnya Jangan lupa Di tonton yang lain Bye I think I like it Yeah, yeah, yeah I think I like it Oh, oh, oh I think I like it